TUMBAL PESUGIHAN IBU PARK 31-32 Pofsania, pusing banget di rumah, semua anakku sudah mati, namun sepertinya aku masih kekurangan uang. Apa Zaki aku tumbalkan saja, atau Adrian saja yang aku tumbalkan, aku bergumam dalam hati dengan berlenggak-lenggok berjalan menyusuri jalan untuk ke rumah Bupuji. Setibanya, Pak, Bupuji ada? Satpam yang tengah berdiri menatapku dengan tatapan lain. Bu Zania, kok cantik banget? Aku baru sadar, setelah aku menumbalkan semua anakku, aku lebih sering menghamburkan uang dan menyipercantik diri. Haha, Bapak bisa aja, timpalku. Ada kok, Bupuji di dalam. Masuk saja, Bu, ungkapnya. Aku langsung duduk di sebuah kursi tepat di teras rumahnya. Tak menunggu waktu lama, Bupuji keluar lalu menjumpaiku. Hei, sudah lama ya, sapanya? Belum kok, Bu, jawabku sedikit tersenyum tipis. Ya, sudah ayo kita jalan sekarang. Aku mulai bangkit dari tempat dudukku, namun mataku terfokuskan pada satu anak lelakinya yang tengah mengintip dari celah jendela. Bu, itu anaknya kenapa? Tanyaku spontan. Ah, sudahlah, dia memang seperti itu. Ingin tahu urusan orang lain? Jawabnya santai. Lalu aku mengabaikannya walaupun ada perasaan aneh saat menatap anak lelaki itu. Kemudian kami masuk ke dalam mobil berwarna putih yang memang sudah terparkir di area halaman rumah Bu Puji. Mbak, entar kita kemana nih? Mau shopping apa makan gitu? Tanyanya sembari menyetir mobil miliknya. Terserah Bu Puji aja, jawabku. Mending kita shopping deh, kan mbak juga habis dapat uang kan dari hasil itu. Matanya tampak melirik ke arahku. Ini juga berkat Bu Puji, akhirnya aku bisa jadi orang kaya Bu, timpalku. Gimana, enak kan punya uang banyak, bisa shopping bisa makan enak, sahutnya? Enak sih Bu, cuma anakku sekarang tersisa dua mbak. Jawabku lirik, sedikit ada rasa penyesalan. Kenapa mbak, kok kaya kurang seneng gitu? Bu Puji sepertinya tampak ingin tahu. Gak apa-apa kok Bu, cuma sekarang rumah menjadi sepi nanti juga Mas Bahar balik lagi merantau. Ungkapku, yang penting cuan udah tercukupi, iya kan, matanya sedikit melotot ke arahku. He he iya iya Bu, tapi aku masih kurang nih. Kurang, kamu bisa menumbalkan anakmu lagi mbak, nanti dapat berkali-kali lipat loh. Masa sih Bu, hatiku mulai bergejolak, sudah sangat candu dengan hal ini. Belum dicoba yang belum tahu, jawabnya. Hatiku mulai bergejolak antara iya dan tidak, tapi jika anakku abis aku akan hidup seperti apa? Sisakan Adrian saja, aku lihat Adrian sayang sama kamu, timpalnya lagi. Ya memang, walaupun Adrian sangat menyebalkan tapi perhatian kepadaku sangat dalam. Tapi suamiku akan curiga Bu, tidak akan sania. Ibu ingat tidak, waktu aku masih di rumah sakit mata Bu Puji bergerak seolah-olah ingin mengingat kejadian itu. Iya kenapa? Dia bilang ingin menyelidiki kejadian bayiku hilang Bu. Tapi entahlah sampai sekarang aku tidak pernah mendengar hal aneh lagi yang diucapkan suamiku. Ungkapku menjelaskan. Bu Puji kembali fokus menyetir dengan raut wajah yang berubah. Ibu kenapa? Sebenarnya aku sedikit takut Bu. Bagaimana kalau suamiku tahu alisku mulai menyerit dan sedikit bergemetar? Sudah mbak, aku yakin tidak ada seorang pun yang tahu. Percayalah, ku hembuskan nafas kasar. Walaupun ucapan Bu Puji ada benarnya namun aku perlu berhati-hati. Setelah berjam-jam shopping dan nyalon, akhirnya kami pulang. Makasih ya Bu, udah diajak jalan-jalan sekalian dibeliin barang juga. Bu Puji menurunkanku tepat di depan rumahku. Iya sama-sama mbak, kapan-kapan kita bisa pergi lagi, ucapnya. Aku hanya membalas mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Mas, mas, kulihat rumahku tampak sunyi. Dimana mereka padahal udah mau menjelang malam, batinku. Aku duduk tepat di sofa ruang tamu serta menjatuhkan semua barang-barang yang kubeli tadi di atas lantai. Sania, abis dari mana sih? Kenapa baru pulang? Mas Bahar datang dengan menggendong Zaki serta Adrian nampak berjalan di belakangnya. Kan aku sudah bilang, aku pergi jalan sambil shopping, ungkapku kesal. Terus kamu dari mana? Untung aku bawa kunci cadangan, imbuku lagi. Abis dari rumah Pak Rosadi, memang kenapa? Mas Bahar balik bertanya. Ngapain sih pergi ke rumah pria tua itu? Kurang kerjaan aja, timpalku mengerutu. Memang kenapa aku ada perlu dengan beliau? Memangnya kamu bukannya ngajarin anak biar pinter malah jadi sesat? Ungkap mas Bahar sembari masuk ke dalam kamar. Dek, maksudmu apa mas? Kenapa kamu bilang sesat? Aku mulai mengejarnya dan menarik tangannya. Ibu, jangan marah-marah Adrian, si bocah kecil mencoba meleraikan perkelahian kami. Adrian, masuk, jangan ikut aku membentaknya dan mendorongnya tepat ke depan pintu kamar miliknya. Jangan terlalu kasar, Sania, timpal mas Bahar. Tidurkan Zaki dahulu, lalu keluar. Aku ingin bicara, ucapku. Mas Bahar duduk tepat di depanku dengan tatapan yang amat benci. Mengapa kamu bilang kalau aku sesat? Aku mencoba mempertanyakan pertanyaan yang sama. Kamu takut semuanya akan terbongkar? Alis sebelah kirinya naik dan menatapku dengan sinis. Apa yang harus terbongkar? Aku tidak memiliki rahasia. Aku mencoba melawan walaupun diriku sudah bergemetar sedikit takut. Orang salah mana mau ngaku, bentaknya padaku. Aku terkejut sesekali memperbaiki nafasku yang mulai sesat. Kamu takut kan? Aku tahu perbuatanmu, Sania. Apa perlu kamu saja yang aku binasakan? Bisiknya tepat di telinga kananku. Tubuhku tak berhenti bergemetar. Aku merasakan takut yang amat dalam. Mas Bahar sudah tahu. Kamu tahu apa mas tentang aku? Jangan nuduh macem-macem deh. Aku menatapnya dengan sedikit bergemetar. Namun ia tampak acuh sekali. Aku sudah tahu, Sania. Kamu memang ibu yang kejam, bentaknya padaku. Alisku menyerik. Aku tak bisa membiarkan mas Bahar tahu tentang ini. Ah, aku tidak peduli denganmu mas. Omong kosong ini tidak berguna. Aku bangkit dan berniat menuju ke kamar. Hei, selesaikan dulu. Ia menarik tanganku dengan paksa dan membungkam mulutku. Aku berusaha berteriak serta berniat menggigit tangannya yang membungkam mulutku. Namun sangat susah sekali. Diam ya, Sania. Aku akan membinasakanmu. Disiknya padaku. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Mas Bahar seperti monster yang ingin melahap mangsanya. Namun dengan sekuat tenaga aku berhasil menggigit tangannya dan bisa melepaskan diri. Hei, Sania. Aku berlari menuju kamarku dan menguncinya dari dalam. Mas Bahar ingin membunuhku. Mas Bahar sudah tahu semuanya. Bukankah tidak ada orang lain selain Bu Puji dan aku? Jadi dia tahu dari siapa? Gumamku dalam hati terduduk lemas di belakang pintu. Sania, buka Sania. Diam, Mas. Nanti anak-anak akan terbangun. Sahutku dari dalam kamar. Aku harus bagaimana ini? Kabur. Tapi kemana? Apa aku harus pergi ke rumah Bu Puji sekarang juga? Mas Bahar terus berusaha masuk dan mendobrak pintu berkali-kali. Tenaganya sangat kuat sekali. Aku mulai membuka lemari yang berisi semua perhiasan serta uangku. Aku berniat pergi sebelum Mas Bahar bisa masuk ke dalam kamar. Aku akan keluar melalui jendela kamarku. Aduh, Mas Bahar kenapa bisa begini? Tubuhku bergemetar takut sekali. Namun suara dobrakan pintu dari Mas Bahar sudah hening. Mas Bahar pergi. Gumamku dalam hati. Ah sudahlah. Aku tak menghiraukannya. Aku harus pergi sekarang. Aku hanya membawa uang serta perhiasanku. Baru saja aku membuka jendela ini. Aku terkejut ternyata Mas Bahar sudah mempergokiku. Ah sial. Mau kemana Sania? Matanya mendelik lalu mendorongku ke atas ranjang. Mas tolong Mas. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku terus memohon kepadanya. Ia membawa sebilah golok tajam di tangan kanannya. Sania Ibu Jahanam. Apakah kamu bisa kembalikan anak-anakku? Disiknya terdengar sangat menakutkan. Aku menelan ludah dengan kasar. Degup jantungku serasa berhenti mungkin saatnya aku akan mati di tangan Mas Bahar. Mas tolong Mas. Aku hilaf. Aku sadar perbuatanku sudah sangat fatal. Aku mencoba membujuknya. Mas. Tolong buang golok itu dari tanganmu. Aku takut Mas. Ibu ku lagi. Ia menoleh pada golok yang sedang ia pegang. Ini. Kamu takut? Aku mengangguk pelan. Tapi mengapa kamu tidak takut di saat semua nyawa anakmu direnggut oleh iblis seperti dirimu? Ungkapnya. Ini bukan salahku Mas. Tolong percayalah. Cui. Mas Bahar meludahiku. Omong kosong. Mana semua uangmu dan perhiasanmu? Ia menodongkan goloknya serta meminta perhiasan dan uangku. Untuk apa Mas? Ini milikku. Aku mencoba menahan tas yang memang berisi semua uang dan perhiasan. Sini akan aku bakar semua uang haram milikmu, Sania. Ia menarik paksa tasku serta golok yang ia todongkan tepat di depan wajahku. Aku tak bisa berkutik apa-apa lagi. Tas yang semula berada di tanganku sekarang sudah di tangan Mas Bahar. Perlahan ia membuka tas milikku. Namun, apa ini? Abu apa ini, Sania? Tatapan Mas Bahar seketika berubah. Abu apa, Mas? Ia memperlihatkan di dalam tasku ternyata uang dan perhiasanku berubah menjadi abu hitam. Kemana uangku? Aku menatap dan mengorek ke dalam tasku namun tak ada uang atau perhiasan sepeserpun. Sudah terbukti sekarang, Mas Bahar kembali berulah. Ia masih menodongkan goloknya padaku. Bapak, Bapak, Ibu, Zaki pingsan teriakan serta gedoran di balik pintu membuatku terkejut. Ada apa Adrian? Teriak dari Mas Bahar. Aku yang langsung panik mendorong Mas Bahar dan keluar dari kamarku. Kenapa Adrian? Tanyaku pada si anak sulungku ini. Zaki pingsan, Bu, muntah-muntah jawabnya. Astaga, ini semua ulahmu lagi sania. Mas Bahar masih emosi. Ia kembali menuduhku. Mas, aku tidak tahu hal yang menimpa Zaki. Cukup jangan menuduhku lagi. Aku berlari menuju tempat Zaki. Ternyata benar Zaki terbujur di atas ranjang dengan bekas muntahan sedikit berdarah berceceran. Badannya dingin, Bu, ungkap Adrian. Aku menelan ludah kasar. Ku periksa denyut nadinya serta hembusan nafasnya namun aku tak merasakan adanya hal itu. Zaki tumbal berikutnya, gumamku dalam hati. Adrian, ibumu sudah keterlaluan. Mas Bahar datang dengan nada sangat kasar. Bapak kenapa bawa golok seperti itu? Bahaya, Pak, ucap Adrian. Aku memeluknya dengan sangat erat. Entah mengapa ia sudah tahu bahwa aku ibu yang tidak baik namun ia berusaha membela diriku. Jangan sok peduli dengan Adrian. Sania, aku tahu dibalik otak busukme itu timpal Mas Bahar padaku. Aku melepas pelukanku. Sudah berapa kali aku bilang Mas, ini bukan ulahku timpalku padanya. Ia tak menjawab apapun lalu menyingkirkanku dari hadapan Zaki. Ia memeriksa semua tubuh Zaki secara perlahan, lalu tak lama kemudian ia menangis. Ia berbalik badan dan menatapku dengan derayan air mata yang terus mengalir di pipinya. Lihat Sania, Zaki sudah tak bernyawa. Apa kamu masih bisa merasakan sedih? Apakah kamu masih bisa menangis? Aku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Apa kamu masih percaya Tuhan? Ucapannya membuatku sangat tersadar. Aku adalah ibu yang keji. Mas, aku hilaf. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua. Terima kasih.